Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai fakta terbaru Yang kita dapat dari One Piece chapter 1081 Yaitu, tentang pria dengan luka bakar Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Siapakah pria dengan luka bakar itu? Pada One Piece chapter 1081, kita mendapatkan pembicaraan panas Yang dilakukan oleh segerombolan bajak laut Kurohige Dimana disana diceritakan, bahwa dari 4 Rod Pone Clip yang ada Dua diantaranya dimiliki oleh Kaido dan Big Mom Dan satu dari dua sisanya dikabarkan dimiliki oleh pria dengan luka bakar Kemudian fakta baru lainnya adalah Dikatakan bahwa pria dengan luka bakar itu berlayar dengan kapal yang berwarna hitam pekat Dan pria ini dicurigai merupakan pengguna buah setan Karena rumornya jika ada kapal lain yang mendekati kapal itu Maka kapal lain itu akan tenggelam di telan pusaran air Dari beberapa fakta baru ini, cukup banyak nakama di luar sana yang memperkirakan Bahwa sosok yang dimaksud dengan pria dengan luka bakar ini adalah Monkey D. Dragon Hal ini didasari karena beberapa hal yang kami sampaikan tadi Terutama, pernyataan Levit tentang pria ini yang menaiki kapal berwarna hitam pekat Dan pria ini yang dicurigai bisa menciptakan serangan pusaran air sehingga bisa menenggelamkan kapal musuh Yang pertama adalah mengenai pria ini menggunakan kapal yang berwarna hitam pekat Dimana jika kita melihat beberapa scene kapal dari Monkey D. Dragon Kapal Dragon memiliki bentuk yang cukup unik dengan hiasan naga di sepanjang kapalnya dari belakang sampai depan Dan dari penggambaran manganya pun cukup gelap Lalu, kapal milik Dragon ini sebenarnya pernah dibuat model figurnya Dan pada model figurnya tersebut, kapal milik Dragon diwarnai dengan nuansa yang cukup gelap Jadi, kondisi ini cukup sesuai dengan yang dikatakan oleh Levit Kemudian, selanjutnya adalah tentang pria ini yang bisa membuat kapal lain tenggelam dengan pusaran airnya Hal ini cukup mengindikasikan bahwa pria ini merupakan pengguna kekuatan buah setan Sehingga bisa membuat serangan berupa pusaran air Dan jika kita kaitkan hal ini dengan kekuatan yang kemungkinan dimiliki oleh Dragon Yang memang sampai saat ini kekuatan Dragon masih belum dijelaskan Namun, jika kita lihat pada panel kemunculan Dragon atau yang mengindikasikan Dragon menggunakan kekuatannya Contohnya adalah ketika pertama kali kemunculan Dragon Yaitu ketika Dragon menghentikan Smoker yang mencoba untuk menghalangi Luffy untuk berlayar dari Lockton Pada kejadian itu, penggambaran pada manganya cukup mengindikasikan bahwa Dragon adalah karakter yang memiliki kekuatan yang berkaitan dengan angin Kemudian, kejadian lainnya adalah pada kejadian kebakaran kerajaan goa tempat kumuh di Grey Terminal Terlihat pada suatu panel menunjukkan adanya hembusan angin yang sampai Membuat kepulan api terbelah dan menciptakan sebuah jalan yang tidak terkena api Dan pada waktu itu, Dragon dan pasukan revolusioner menyelamatkan orang-orang yang ada di sana Lalu ketika terjadi pada percakapan antara Ivankov dan Dragon Pada saat itu terlihat hembusan angin terjadi di belakang mereka Dan juga sampai Ivankov berkata pada Dragon Bahwa Dragon selalu menghadap ke arah yang sama ketika terkena hembusan angin Iya, Oda Sensei sampai membuat Ivankov berkata tentang angin kepada Dragon Seperti mengindikasikan bahwa Dragon memiliki kekuatan yang berkaitan dengan angin Dan setiap penggambaran yang diasumsikan gambar ketika Dragon menggunakan kekuatannya Oda Sensei selalu menggambar panel manga dengan kondisi yang sama Yaitu adanya gambar efek hembusan angin Bahkan pada penggambaran markas pasukan revolusi yakni Baltigo pun Selalu digambarkan dengan penggambaran panel dengan efek angin Dan jika kita melihat salah satu teknik Jiru 5 Luffy ketika bertarung dengan Kaido Di sana Luffy pernah menggunakan teknik Gomu Gomu no Bajungugen Dimana tulisan kanji yang digunakan bisa diartikan juga dengan tembakan Dewa Monyet Dan nama pukulan ini yaitu Bajrang adalah nama lain dari salah satu Dewa Monyet pada Hindu Yakni Hanuman Dan menariknya menurut dari kepercayaan Hindu Ayah dari Hanuman ini bernama Payu Dan ia merupakan The God of Wine atau Dewa Angin Hoho, sungguh sangat menarik Hubungan Dewa Monyet Hanuman yang memiliki ayah bernama Dewa Angin yaitu Payu Hal ini seperti telah disengaja oleh Oda Sensei untuk dijadikan setting kondisi Luffy yang merupakan pengguna Jiru 5 Dengan teknik Bajranggan dan Dragon yang sepertinya memiliki kekuatan yang berkaitan dengan angin Dari spekulasi yang cukup banyak dibicarakan adalah Bahwa Dragon adalah pemilik kekuatan Kaze Kazenomi yaitu Logia Angin Namun akan menarik juga Jika Dragon merupakan pemakan buah setan Zohan mitos Hito Hito Nomi yang berkaitan dengan Dewa Salah satunya adalah Dewa Angin Fayu Oke kita kembali ke pembahasan Rod Poneglip dan Pria dengan Luka Bakar Rod Poneglip yang diperkirakan saat ini dimiliki oleh Pria Luka Bakar adalah Rod Poneglip yang dulunya ada di Pulau Manusia Ikan Dan jika kita mengasumsikan bahwa orang yang memindahkan Rod Poneglip dari Pulau Manusia Ikan adalah Jaguar di Seoul Dan tempat ia memindahkan Rod Poneglip adalah Pulau Ohara Maka akan ada banyak hal akan tersambung disini Seperti mengenai fakta Sangs yang pergi ke Pulau Elbaf ketika telah berkomitmen akan mengambil One Piece Hal ini seperti menunjukkan bahwa di Elbaf tersimpan salah satu Rod Poneglip Karena memang ada fakta juga Bahwa Jaguar di Seoul telah memindahkan semua buku dari Pulau Ohara ke Pulau Elbaf Dan menariknya adalah Jaguar di Seoul juga pernah bertemu dengan Dragon Yaitu ketika Dragon bertemu dengan Dr. Vegapang di Ohara Yang dimana Dragon telah mengetahui bahwa pemimpin dari para raksasa Yang memindahkan buku-buku Ohara ke Pulau Elbaf adalah orang dengan perban Jadi muncul kemungkinan disini Bahwa mungkin saja Jaguar di Seoul menyerahkan Rod Poneglip yang ia simpan kepada Dragon Setelah mendengar dan mengerti tujuan dari pasukan revolusioner Dan jika kita pikir lagi Pasukan revolusioner akan lebih mendapatkan panggung dalam cerita Jika memang mereka memiliki salah satu dari Rod Poneglip Dan dengan hal ini pula mereka bisa berkontribusi besar Untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya tentang sejarah pemerintah dunia Dan para Ternyubito pada hal layak umum Jadi Pria dengan luka bakar ini memang masih mengarah ke beberapa karakter Yang pertama adalah kepada Jaguar di Seoul yang mendapatkan luka bakar pada kejadian Pulau Ohara Namun jika dikaitkan dengan ciri-ciri lain Seperti kapal hitam dan pusaran air Kandidat kuat lainnya adalah Monkey D. Dragon Yang mungkin saja Ia memiliki bekas luka di tubuhnya Entah mungkin ia pernah menjadi budak Ternyubito Lalu mendapatkan tato budak dan membakarnya Atau tanda yang ada di matanya itu mungkin saja merupakan luka bakar Jadi Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah Jadi Kami Disko Sope dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!